Halo pemirsa, selamat datang di channel aku, Mama Rosef Entertainment. Beberapa waktu yang lalu, setelah videoku tentang malam 1 suruh di-upload, terjadi gempa di pesisir Pulau Jawa bermahnitudo 4,8. Saat gempa bumi itu terjadi, sekitar pukul 21 lewat 35 menit, pusat gempa berada di laut, 90 km selatan Cilacap dengan kedalaman 15 km. Gempa Cilacap dirasakan juga di Purokerto, Banyumas, Pangandaran, hingga Yogyakarta. Sebagai masyarakat Jawa, orang-orang yang merasakan gempa kala itu langsung lari dan berteriak, lindu, lindu. Gempa dalam bahasa Jawa disebut lindu. Beda daerah, beda pula adat istiadatnya. Ternyata, ada daerah di Cilacap yang tidak boleh menyebutkan kata lindu saat terjadi gempa bumi. Sebab menurut mereka, dengan kita menyebut kata itu, gempa diyakini akan membesar nantinya. Begitulah, kepercayaan dan keyakinan tiap daerah berbeda-beda. Sebagai manusia, alangkah baiknya kita harus menghargainya. Setelah gempa Senin malam itu, aku begadang dan baru bisa tidur pukul 3 pagi. Badan rasanya indah sekali. Saking indahnya, aku sampai mendengar suara-suara aneh. Telingaku menangkap suara bersahut-sahutan dan cekikikan banyak orang. Mungkin aku hanya berhalusinasi saja. Aku hanya manusia. Sekarang aku tidak mau menyebut aku bisa. Ini atau itu. Karena ketika aku melakukannya, aku merasa melampaui dan mendahuli kekuasaan Tuhan. Jadi aku selalu menyebut semua hal yang kudengar dan kulihat aneh, hanya sebatas hayalan atau sebagai halusinasi ku semata. Banyak hal yang ingin ku sampaikan, tapi aku merasa pemirsa belum siap mendengarnya. Ini adalah video pertama dari 15 video terakhir menuju 100 videoku. Semoga aku bisa segera menyelesaikan 100 video sebelum 28 Agustus nanti. Aku pasrah, aku mengalir saja. Jika bisa sebelum tanggal ini tentukan, aku bersyukur atas itu. Jika tidak, berarti begitulah kemampuanku, meskipun aku tetap mengusahakannya. Waktu, tenaga, dan perhatian yang ku bagi, semoga bisa memberi arti.